Oke selamat malam sobat-sobat pecinta budaya salam budaya Rahayu 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 Terima kasih kepada Ki Narto yang bersedia untuk berbicara mengenai ruatan pada malam ini juga terima kasih kepada host kita yaitu Mbak Cecilia Ida mudah-mudahan malam ini walaupun mungkin ya sudah agak larut tetapi akan lebih intens misalnya nanti pembicaraan-pembicaraan yang yang ada di webinar sum ini saya kira saya memang ingin membahas ruatan ini mungkin tidak hanya kali ini mungkin kalau bisa itu berturut-turut terus ya untuk mengambil satu apa ya kesimpulan yang lebih menjurus pada kekuatan dari ruatan itu sendiri jadi kayak seperti tadi ya ada usulan untuk membuat satu ruatan nasional itu kalau saya lihat selama ini itu kebanyakan doa bersama saja padahal itu ada pakem-pakem khusus tuh ruatan itu ada pakem-pakem khusus jadi misalnya ada pemantraan tertentu yang membuat siapapun yang jahat akan kena gitu loh itu 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 yang sebetulnya yang saya inginkan itu ngeri itu memang gitu itu memang sangat ngeri tapi ya itu sebetulnya ruatan yang betul yaitu yang pakem bener dan tidak perlu terlalu banyak pendita-pendita tetapi yang betul-betul seti dilakukan satu pembacaan mantra yang menyempurnakan ke apa namanya keinginan-keinginan kita untuk mendapatkan ketentraman mendapatkan kemakmuran dan sebagainya untuk nusantara saya kira itu jadi saya harapkan nanti pembicaraan dari Ki Narto Mas Narto ya itu juga akan mendapat bisa dapat kita ambil sarinya sehingga nanti pada webinar berikutnya meruatan lagi lagi ruatan lagi sampai ketemu satu kristalisasi ruatan yang betul-betul manjur artinya itu betul-betul jadi tidak hanya semacam ritual-ritual biasa atau doa-doa bersama gitu saya kira waktu saya serahkan kepada bos Mbak Ida Monggo Anu dipimpin Mbak Ida terima kasih waktu saya serahkan Selamat malam Om Swastiastu Namo Buddhaya, Salam Sejahtera, Shalom, Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh, Selamat malam seluruh dulur, seluruh tahun sekalian. Sebelum saya menjadi host dalam acara ini terima kasih atas kesediaan waktu dan perhatian dalam webinar kali ini dimana kita berdiskusi tentang ruat bumi yang akan dibawakan oleh Ki Narto. Nah sebelum saya memulai ini dan diserahkan kepada Ki Narto saya bacakan sedikit tentang beliau. Nama Sunarto, agak unik ini beliau. Bagi saya ya, lahir pertama di Klaten 27 September 1958, lahir kedua di Yogyakarta 27 September 1977, aktif di Yayasan Parapsikologi Indonesia, penggagas dan pendiri Metafisika Studi Club, aktif di HPK, Kimpunan Penghayat Kepercayaan, penggagas dan pendiri Forum Keluarga Paranormal dan Penyembuh Alternatif Indonesia, penggagas dan pendiri Andalan Penyembuh Alternatif Indonesia, penggagas dan pendiri Asosiasi Konsultan Spiritual Indonesia. Nah kali ini, ini sekilas tentang Ki Narto yang mungkin lebih banyak diketahui oleh sedulur sekalian, saudara-saudara sekalian. Waktu saya persilahkan kepada Ki Narto. Selamat malam, Assalamualaikum. Silakan Ki Narto. Rahayu. 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 Selamat malam, Ibu Bapak, teman-teman kami semuanya di acara KJB. Saya mengetahui KJB ini dari sahabat saya Mas Tony, bahwa penrolannya komunitas cinta budaya. Beberapa bulan yang lalu saya diundang, saya ikut. Bulan lalu saya diundang, juga ikut. Tidak ada hujan, tidak ada angin, tidak ada geledek. Malam-malam saya ditelpon Mas Tony, diminta untuk mengisi acara ini KJB. Saya tanyakan topiknya apa. Saya bertanya, Mas, kalau saya yang bicara, apa nanti pesertanya dengar suara saya, nanti lari semua. Saya bilang begitu. Ya, Mas Tony kemudian memberikan topik mengenai masalah ruat bumi. Nah, berkaitan dengan topik ruat bumi, saya juga aturkan terima kasih bahwa ini sudah saatnya ada ruat bumi. Pada jaraknya kalau saat ini sekarang tanggal 18 Maret, malam minggu, 34 hari lagi, yaitu tepatnya tanggal 22 April, seluruh dunia memberingati hari bumi. Kenapa hari bumi diperingati, pada dasarnya secara internasional dunia menyatakan bahwa dalam kehidupan ini semakin dirasakan banyaknya penderitaan yang dialami makhluk hidup diakibatkan karena kejadian-kejadian yang ada di bumi ini. bahwa kejadian di bumi ini tidak terlepas dari keberadaan manusia, makhluk hidup di dalamnya, dan tidak terlepas dengan keberadaan alam-alam yang lain, terutama planet-planet yang lain. Bahkan di Amerika, tahun 1960-an, muncul yang namanya buku The Silent Spring. Dinyatakan bahwa di sana banyak burung-burung yang ada di sawah itu sudah menghilang. banyak ikan-ikan yang mati, banyak kehidupan-kehidupan selain manusia meranggas, tanaman-tanaman mati. Ibu Bapak, sekalian pastinya mengetahui Pak Tony dan sebagainya, apakah masih mudah mendapatkan melihat burung kuntul yang putih yang di persawan? Ya, Mas. Sudah enggak ada, Mas. Sudah enggak ada. Itu berkata bahwa ekosistem bumi, ekosistem-ekosistem yang kecil itu sudah teracuni oleh tindakan manusia. Nah, untuk itu, saya mengucapkan terima kasih Pak Dha, Mas Tony, ini kaitannya dengan topik ruat bumi. Topik ruat bumi ini bagian daripada tindakan budaya manusia. Pada dasarnya, yang dikatakan ruat itu ada ruat bumi dan ada ruat sari roh. Yang dikatakan ruat sari roh itu adalah ruat pribadi-pribadi. Yang biasanya, kalau di daerah Jawa dan sebagainya, yang diruat adalah manusia. Orang per orang yang menganggap dirinya sial, penuh sengkolo. Nah, untuk itu, izinkan saya akan share dahulu. Bapak, Ibu, sekalian mohon izin saya akan membahas tentang ruat bumi. Di sini ada gambar yang pertama, ruat bumi. Ini ada dua gambar, yaitu gambar bumi dan gambar betorokolo. Umumnya, kalau di pedesaan, di kota-kota, di Jakarta pun, di Taman Mini sering ada ruat sari roh. Yang di Taman Mini. Ada pergelaran wayangnya. Yang pastinya ada tokoh sintralnya adalah betorokolo. Ong, kami dek kamu repong niri yang kolom merjukatuk. Ong, kami dek kamu repong niri yang kolom merjukatuk. Ong, kami dek kamu repong niri yang kolom merjukatuk. chagat dimulari rawno bobo tak jemur ingsun Ong Ong Ngo Oto 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 Ong Ong Oke, ibu bapak sekalian, terima kasih. Mendengarkan suara saya agak kurang bagus. Ibu bapak sekalian, tadi dalam pembicaraan sebelum dimulai acara ini, Mas Tony menyatakan bahwa ada undangan dari Kemendikbud, pastinya berkaitan dengan kebudayaan. Dan Mas Tony mengharap akan mengusulkan tentang adanya ruat bumi, ruat nasional. Untuk itu, pada tahun 2022, Indonesia secara selintas kaitannya dengan kebudayaan, juga menyelenggarakan ruat bumi. Pada dasarnya apabila dikemukakan akan dilaksanakan ruat bumi, di tahun 2023, Mas Tony dan ibu bapak sekalian, alangkan lebih baik di sekitar tanggal 22 April, ataupun tepatnya tanggal 22 April tahun 2023. Karena tanggal 22 April ini secara internasional dunia memperingati hari bumi. Ataupun antara tanggal 22 April sampai tanggal 5 Juni. Karena tanggal 5 Juni di Indonesia dan dunia memperingati hari lingkungan hidup. Jadi di adanya hari bumi, adanya lingkungan hidup, dan adanya upaya manusia ruat bumi, itu menyadari bahwa di dunia ini, di alam ini sudah banyak terjadi perubahan-perubahan, kejadian-kejadian yang akibatnya menyengsarakan makhluk hidup. Bukan manusia saja. Kita mengetahui bahwa perubahan iklim telah nyata dampaknya bagi bumi di Indonesia ini. Kita mengetahui adanya salah mongso. Kita mengetahui adanya salah hujan. Kita mengetahui kemaru panjang. Dan kita mengetahui banyaknya kejadian-kejadian yang ada di bumi ini. Apakah itu kejadian alam semesta yang diakibatkan dari proses-proses alam semesta ataupun kejadian-kejadian perilaku manusia. Untuk itu di sini saya akan nanti akan mengubukakan hubungan antara perilaku manusia dengan alam semesta. Yang dikatakan bahwa alam semesta itu ada sebagai makrokosmos dan manusia, makhluk hidup itu sebagai mikrokosmos. Dan mikrokosmos bagian daripada makrokosmos. Perubahan iklim yang nampak nyata di kita ini, kita mendapatkan bahwa organ Negara Republik Indonesia Badan Nasional Penanggulangan Bencana BNPB, BNPB Badan Nasional Penanggulangan Bencana mencatat pada tahun 2020 terdapat 1036 kejadian bencana banjir. Ribuan orang yang menderita, banyak rumah banjir. Ada ratusan orang yang meninggal dan belum lagi harta-harta yang kena akibat banjir. Tahun 2021, bencana alam berupa banjir sebanyak 337 kejadian. Puting Beliung 186 kejadian. Tanah Longsor ada 144 kejadian. Kebakaran hutan ada 70 kejadian. Gempa bumi 13 kejadian. Abrasi 12 kejadian. Dan kekeringan ada beberapa tempat. Itu tahun 2020. Ini data. Kita harus berbicara dengan data dahulu. Tahun 2021, belum ada laporan dari BNPB. Namun kita mengetahui bahwa berita-berita melalui media masa, terutama televisi, masih terdapat banjir. Masih terdapat gempa bumi di sana sini. Dan bahkan masih terdapat gunung berapi meletus. Tahun 2023, kemarin-kemarin juga tercatat ada gempa bumi. Ini di televisi, ini tadi sembari menunggu mulainya. Acara ini di TV juga ada kejadian-kejadian banjir. Belum lagi kita rasakan panasnya udara. Bahwa ini berkaitan dengan posisi matahari dekat bumi yang dikatakan Okinaw. Untuk itu, ruatan bumi perlu diadakan. Pada dasarnya ruatan bumi itu adalah meria merawat kehidupan. Bukan hanya semata-mata merawat kehidupan makhluk yang dinamakan manusia. Sebab apabila kita hanya merawat kehidupan manusia, itu menyatakan egocentris. Dan bahkan keberadaan manusia harus terlibat dan sangat ketergantungan dengan makhluk hidup lainnya. Yaitu tanaman. Tanaman akan menghasilkan barang-barang makanan. Dan tanaman akan dimakan oleh hewan. Dan hewan dimakan hewan lain dan lain sebagainya. Itu ada rantai makanan dan ada jaring makanan. Yang semuanya tidak terlepas dari keberadaan. Ekosistem ini tidak terlepas dari keberadaan matahari sebagai pusat energi yang ada di bumi ini. Namun, sebagai makhluk manusia yang sadar diri, yang sadar ada keberadaan diri. Bahwa keberadaan manusia sangat tergantung makhluk-makhluk yang lain. Sangat ketergantungan benda-benda yang tidak hidup. Untuk itu, kita merasakan bahwa bumi yang pijak ini sebagai organisme yang pada masa-masa dahulu dianggap, ataupun masa sekarang, bumi ini juga dianggap organisme, dianggap hidup. Kenapa dianggap hidup? Kita mengetahui ada gunung yang dianggap gunung telah mati, ada yang gunung hidup. Sehingga gunung hidup seperti merapi itu bisa meletus. Berarti di situ ada kehidupan. Di mana proses kehidupan ada sesuatu yang masuk, pasti ada sesuatu yang keluar. Contoh, apabila kita menghirup nafas, mengambil nafas, pasti ada yang kita keluarkan. Yaitu mengeluarkan nafas. Apabila kita makan, pasti ada yang kita keluarkan. Apabila kita minum, pasti ada yang kita keluarkan. Jadi ada yang masuk, ada yang keluar. Itu adalah aliran energi. Berkaitan dengan ruatan bumi, ruat bumi, merawat kehidupan. Kita mengetahui bahwa tahun yang lalu Indonesia punya gawe secara internasional. Yaitu adalah pertemuan-pertemuan G20. Yang mana kepertemuan G20 itu penutupannya dilakukan dengan pertemuan tingkat Menteri Kebudayaan ataupun Culture Minister Meeting, CMM, negara G20. Dan festival Indonesia yang bertutur di Taman Lumbini, Komplek Candi Borobudur, Kabupaten Magelang. Bahwa ruatan bumi di Borobudur membawa spirit kearifan lokal masyarakat Indonesia negara G20. Ibu Bapak yang kami hormati. Ruatan bumi, merawat bumi ini adalah bagian penutupan puncak rangkaian pertemuan tingkat Menteri. Ini merupakan ruatan bumi, ruatan nasional. Pada dasarnya kita mengetahui setiap tahun di daerah-daerah tertentu menyelenggarakan ruat bumi. Selasa malam, tanggal 13 bulan September tahun 2022, berbagai ritual dan doa dibawakan silih berganti oleh tetua adat dari seluruh daerah, dari Sabang sampai Merauke. Ruatan bumi mengambil konsep doa bersama yang melibatkan sekitar 83 pemangku adat di seluruh Indonesia. Doa bersama tersebut dikemas dalam sebuah pertunjukan kolosal yang menampilkan beragam cara tradisional dan kebudayaan yang dimiliki bangsa Indonesia. Lebih lanjut karena ada di Kabupaten Magelang, maka penguasa Jawa Tengah Ganjar Pranowo menyatakan bahwa konsep ruat bumi adalah bagaimana cara-cara tradisional, cara-cara kebudayaan yang dimiliki oleh bangsa Indonesia ini untuk ditampilkan dalam karya seni. Tadi ditampilkan hampir seluruh wilayah di Indonesia dengan berbagai keragaman bajunya, tariannya, budayanya, makanannya, bahasanya dengan cara-cara tersendiri. Dalam ruatan bumi tersebut merupakan bagian daripada tindakan budaya. Masih ada kelanjutan itu bahwa saat itu pertemuan Menteri Kebudayaan Negara G20 diwakilin di Indonesia Mas Nadi menyampaikan bahwa kebudayaan merupakan dasar utama dalam sebuah kehidupan. Penanaman pohon di Candi Borobudur ini juga memberikan gambaran. Menyatunya antara kehidupan dan kebudayaan. Dalam gambar ini ada beberapa menteri dari luar negeri menanam tanaman yang ada di Borobudur. Apa yang ada di Borobudur? Relief-relief di Candi Borobudur itu tanaman-tanamannya dimanifestasikan di sini, ditanam. Selanjutnya Menteri Pendidikan, Kebudayaan Riset dan Teknologi Menristek Dikti, Nadiem Makarim, mengajak seluruh masyarakat dan negara G20 untuk kembali memperhatikan pemulihan bumi. Kenapa memperhatikan pemulihan bumi? Karena dirasa bahwa bumi, sebagian orang mengatakan bumi sudah semakin tua. Bumi berolah. Bumi beraksi akibat aksi dari manusia, perilaku manusia. Sebab hidup manusia tidak bisa lepas dari alam dan lingkungan. Kita di sini mencari waktu untuk refleksi. Jadi kalau tadi dinyatakan Mas Tony, bahwa refleksi ini bagian daripada perenungan keberadaan eksistensi kita sebagai manusia. Kenapa ya bumi kok seperti ini? Banyak goro-goro di luar ini bahasa wayangnya. Nanti makanya kalau Mas Tony akan menghadap Pak Menteri Soekor bisa ketemu, lakukan seperti ini. Bahwa materi yang saya disampaikan Mas Nadiem ini ke sana. Bahwa untuk ruat bumi perlu dilakukan pada antara tanggal 22 sebagai hari bumi maupun hari lingkungan hidup. Refleksi sebagai seorang manusia yang hidup bergantung pada dinamika empat unsur, yaitu tanah, air, udara, dan api. Jadi kita ada di dunia ini menginjak di tanah, bagian daripada bumi. Dan ini tidak terlepas keberadaan air, tidak terlepas kepada udara, dan tidak terlepas adanya api. Jadi empat unsur ini yang membentuk bagian daripada tubuh kita. Nah, untuk itu tanah bisa terjadi pencemaran. Tanah bisa rusak. Tadi saya kemukakan bahwa kita mengetahui bahwa di desa-desa sulit kita temuin kuntul. Itu tandanya ekosistem daerah itu sudah rusak. Tanahnya sudah kena racun air. Banyak terjadi air-air ini terjadi pencemaran. Di daerah-daerah sungai yang dulu airnya bening, sekarang sudah rusak. Sekarang sudah airnya sudah hitam, sudah coklat, sudah bau. Ini akibat ulah keberadaan perilaku manusia. Dan udara. Udara juga banyak terjadi pencemaran. Nah, kita mengetahui banyak sekali orang-orang menggunakan kendaraan bermotor, gas emisinya tinggi, karbon dioksinya tinggi, dioksidanya tinggi, sehingga udara-udara menjadi otor. Dan api juga itu. Begitu juga. Nanti kami akan kupas tentang tanah, air, udara, api. Nah, tubuh manusia berada di antara langit dan bumi, laut dan darat, serta delapan titik mata angin. Itu kata Nadiem. Sedaknya Nadiem mengetahui bahwa ada keberadaan delapan mata angin. Nah, dari delapan mata angin yang utama adalah empat, yaitu utara, selatan, timur, dan barat. Dan konsep-konsep ini dikembangkan dari kebudaya-budaya di Indonesia. Itu pada konsep utara, barat, timur, selatan. Itu konsep makrokosmos yang dikatakan jagad gede. Belum lagi nanti kaitannya dengan jagad kecil. Melalui ruatan bumi, inilah saatnya untuk kita semua merenungkan proses pemulihan dari dampak pandemi global itu dengan meningkatkan kesadaran kita akan kelestarian alam, manusia, dan semua makhluk hidup. Karena banyaknya makhluk hidup yang sengsara karena ulah. Lima unsur alam semesta. Kalau tadi Nadiem menyatakan ada empat unsur alam semesta. Tanah, air, api, udara. Ada lima unsur alam semesta. Pada gambar ini saya nyatakan ada air, ada udara, ada api, ada bumi atau tanah, dan ada ether yang dikatakan akasa. Ijinkan saya mengambil kosa kata dari Upanisad. Lima unsur alam semesta di dalam kitab Upanisad yaitu yang dikenal dengan Pancamahabhuta. Ijinkan saya mengambil kosa kata dari Pancamahabhuta. Upanisad ini. Bahwa keberadaan tanah, keberadaan air, keberadaan udara, keberadaan api dan ether. Ini satu kesatuan secara utuh yang ini menjadikan unsur, menjadikan bagian-bagian kepada alam serta yang dikenal dengan makrokosmos ataupun jagad gede. Dan di situ juga ada unsur-unsurnya jagad kecil. Kelima unsur alam semesta ataupun zat Pancamahabhuta. Ini bisa membangun kesadaran kita. Bisa membangun pengertian kita untuk mengetahui bahwa diri kita makhluk ini ada bagian daripada alam semesta yaitu pertiwi unsur padat yaitu tanah, apah unsur cair yaitu air, teja unsur cahaya api, dan bayu unsur angin udara dan akasa ruang ether. Keberadaan tanah ini mengakibatkan adanya makhluk hidup daerah satu dengan daerah yang lain beraneka ragam. Ini menjadikan keanekaragaman makhluk hidup. Begitu juga air. Keberadaan air ini dalam tubuh manusia itu antara sekitar 70-90%. Dan untuk di unsur alam semesta, alam semesta bumi ini air itu terkandung sekitar 75% pada bumi ini. Cahaya. Kita mendapatkan energi utama di bumi itu cahaya dari matahari. Dari matahari. Di sini dalam pengertian cahaya api, api itu memancarkan cahaya. Jadi ada unsur angin ataupun udara ini bagian daripada kita semuanya. Tanpa udara kita tidak bisa mempertahankan kehidupan kita. Kita bisa mati. Dan dengan adanya udara kemarin, bahwa kehidupan kita tahun-tahun yang lalu, ketika kita bertemu orang pun, kita harus menutup hidung menggunakan masker. Karena bahwa udara di dalam udara ini banyak virus-virus, banyak bakteri, banyak makhluk-makhluk hidup yang bahkan bisa mengganggu keberadaan kita. Dan terutama kaitan dengan akasa, ruang, ataupun ether. Ini adalah unsur yang paling halus yang ada di dalam alam semesta. Panca Mahabhuta. Lima unsur dasar zat dan elemen yang menyusun manusia dari alam semesta. Kalau apa ataupun air. Air merupakan benda cair yang terdapat di alam semesta. Khususnya di bumi. Namun, adapun air ataupun apa yang ada pada manusia, berada pada zat cair. Yang ada pada manusia seperti darah. Keringat. Saya pun juga sudah keringatkan ini ya. Air liur. Nah, air liur. Mari ibu bapak sekalian coba rasakan lidah kita dikecap-kecap. Ada air liurnya, itu adalah air unsurnya. Dan segala wujud yang bentuk cair lainnya. Bayu ataupun udara. Bayu atau udara dapat dilihat dari alam semesta. Seperti angin, udara, dan lainnya. Adapun bayu yang ada pada manusia, terdapat pada nafas manusia itu sendiri. Atau segala bentuk angin pada manusia. Maaf, bisa jadi. Yang keluar dari bagian lubang, dari sembilan lubang kehidupan, yaitu keluar dari organ pengeluaran, maaf yang dikatakan kentut, merupakan bagian daripada bayu dalam manusia. Selanjutnya, pertiwi, tanah. Pertiwi merupakan zat atau unsur padat yang ada pada alam semesta. Seperti tanah. Sedangkan pertiwi yang ada pada manusia, ada di bagian kulit kita. Daging manusia. Atau segala hal yang padat-padat tubuh manusia. Kulit kita. Ini bagian daripada tanah. Yang pada dasarnya, kalau orang-orang yang sudah meninggal dan dikubur, kulit ini akan kembali menyatu dengan tanah. Ini suatu kenyataan ilmu kasunyakan. Tejo ataupun api. Tejo atau api merupakan segala bentuk panas ataupun sinar. Kalau tadi Ibu Ida mengatakan di Bali panas banget. Bukan hanya di Bali. Di Jakarta panas, di Bekasi panas, di Jogja panas, di seluruh Indonesia merasakan panas. Ini bagian daripada aktivitas dinamika panas, perwujudan dari sinar ataupun api. Tejo dalam alam semesta dapat dilihat dengan adanya sinar bintang ataupun sinar rembulan ataupun cahaya matahari. Tejo pada manusia terdapat pada seluruh badan manusia. Dan bahkan pada konsep manusia, orang-orang yang mendalamin spiritual, ada dua tahapan. Yaitu tahapan kesadaran diri meningkatkan energi psikis, energi pada manusia. Dan yang kedua, kesadarannya meningkatkan terbentuknya cahaya tubuh. Sehingga orang pada orang-orang tertentu mengatakan itu aura. Namun orang-orang tertentu mengatakan bahwa pada dahi seseorang, ataupun orang-orang yang dikenal zaman dahulu orang suci, dikenal di sini baga dahinya, ataupun baga dadanya, ada gambar cahaya. Itu bentuk cahaya. Oke. Pada dasarnya, energi yang utama yang kedua, yaitu adanya energi cahaya dan energi suara. Akasa ataupun ether ataupun ruang angkasa. Akasa atau ether, ruang angkasa, adalah bagian daripada panca maha puta yang paling halus. yang berupa ruang kosong, ruang hampa, tidak memiliki oksigen, yang sunyi, sunya, sunyi, tidak berwujud, dan tidak tampak. Jika pada manusia, akasa terdapat pada rongga perut, ataupun di bawah hati manusia. Ruat bumi. Pak Tony dari daerah, Mas Aji dari daerah, Bu Ida dari daerah, semua dari daerah-daerah semuanya. Pasti daerahnya itu pernah mengenal ruat bumi. Orang lain daerah tertentu tidak mengatakan ruat bumi, tapi menyatakan ruat sedekah bumi. Jadi kosa kata ruat bumi dan sedekah bumi boleh dikatakan intinya sama. Ruat itu kita ruat. Kita membebaskan sengkolo. Kita membebaskan penderitaan. Ruat di sini, Ruat yang tadi kami sudah haturkan, ada dua ruat sari roh dan ruat bumi. Ruat sari roh adalah ruat pribadi manusia untuk membebaskan dari sengkolo, membebaskan dari sial. Yang saat itu daerah pada ruat sari roh, umumnya di daerah tertentu ada yang menanggap wayang. Dalam wayang itu menampilkan filosofi-filosofi pewayangan dengan terutama ada dalang dan ada bedoro kolo. Tapi intinya adalah bedoro kolo. Kolo itu menandakan waktu ataupun jerat. Kalau Mas Aji, Mas Tony waktu kecil bermain di kebun, menginginkan burung. Akhirnya tidak punya pelintang, tidak bisa mengambil, akhirnya membuat jerat, membuat kolo. Betul Mas Aji, Mas Tony? Pernah membuat kolo jerat burung? Jaring, Mas. Jaring. Jaring. Jaring itu jerat. Jerat. Itu yang dijerat hanya kakinya. Yang dikolo itu kakinya. Kalau burung itu. Itu kolo. Nah, bedoro kolo. Perwujudan dari nafsu keangkara murkaan. Sehingga siapa saja harus memperhatikan waktu. Kapan kita untuk berbuat. Jangan sampai melanggar. Kala melanggar waktu. Orang-orang yang serakah keangkara murkaan. Itu lupa ruang dan waktu. Lupa ruang dan waktu. Sehingga orang tertentu, pribadi tertentu ingat. Iling Lanwaspoto. Jangan sampai itu ya. Dilupakan. Iling Lanwaspoto. Naik ke dalam ruang ruwat sariro. Di situ, di dalam pewayangan, ada dalangnya sendiri adalah dewa yang mampu membebaskan. Yang mempunyai cara bagi membebaskan kala. Waktu itu bedoro kolo dinyatakan bahwa boleh makan manusia. Namun manusia yang sial. Manusia yang tidak mengindahkan waktu. Tidak mengindahkan waktu. Barang siapa yang tidak mengindahkan waktu akhirnya terjerat oleh kolo ataupun oleh waktu. Karena waktu itu tidak bisa dikembalikan. Nah untuk itu, kita perlu menyadari diri kita sendiri, keberadaan kita. Terhadap ruang dan waktu. Naik lagi kaitannya dengan yang tadi saya sampaikan, ruwat sariro. Yang pada pedalangan, itu menggunakan mantra-mantram yang dikatakan Raja Golo Cokro. Yang tadi saya kumandangkan, tidak saya tulis. Saya kumandangkan. Umumnya, Raja Golo Cokro itu di tulisan-tulisan, dan bahkan di YouTube-YouTube pun juga hanya menyebutkan Kolo Cokro Rajahnya, mantramnya. Namun tidak ada kata pembuka dan tidak ada kata penutup. Harusnya memantramkan itu harus pembuka dan ada penutup. Jadi Raja ada delapan ucapan, delapan kalimat yang dibolak-balik itu, itu intinya. Namun harus dibuka. Setelah dibuka, harus ditutup. Umumnya yang di kalimat-kalimat tertentu, pembukanya dan penutupnya tidak ditulis. Kemudian ada satu lagi, caroko balik. Yang tadi harus membalik keadaan. Dari penderitaan menjadi kebahagiaan. Dari kekurangan menjadi kelebihan. Dari yang sakit menjadi yang sembuh. Dari yang lapar bisa menjadi yang kenyang. Dari yang kekurangan menjadi kelebihan. Itu membalik. Yaitu yang dikatakan ruat. Itu membalikkan. Namun ini berkaitan dengan daerah satu, dengan yang daerah lain. Setiap daerah mempunyai cara tersendiri-sendiri, sesuai dengan budayanya. Ada yang menggunakan wayang, ada yang tidak menggunakan wayang, ada yang menggunakan tari-tarian, ada yang menggunakan unsur-unsur lain. Namun biasanya menggunakan unsur-unsur yang ada di sekitar kita. Dalam ruat bumi, ataupun ruat sariro, menggunakan polo pendem, menggunakan tanaman-tanaman tertentu, yang itu berkaitan dengan kehidupan, yang mempunyai filosofi. Kalau ada polo pendem, berarti ada padi, ada pisang, ada buah-buahan, berarti kita harus memperhatikan bahwa keanekaragaman itu perlu dijaga. Karena apabila tidak dijaga, mengakibatkan kerusakan, mengakibatkan penderitaan manusia. Karena manusia sangat ketergantungan dengan lingkungan sekitarnya. Dalam naik lagi dalam ruat bumi, ditampilkan budaya-budaya, ditampilkan kehidupan keanekaragaman, hayati di sekitarnya. Di daerah tertentu, ada di Bali, ada di Bali ada, ada di Banten, ada di Tegal, ada di Magelang, ada di Bojonegoro, ada di Jawa Timur, di Jogja, di Solo, belum lagi di daerah-daerah lain. Maaf, biasanya menggunakan kambing yang diberi nama, sebutan dipanggil kambing kendit. Kambing kendit. Kambing kendit itu adalah kambing yang berwarna hitam, namun tidak mulus hitamnya, di bagian perut sama punggungnya, ada melingkar garis putih. Menyambung, yang itu dikatakan kambing kendit. Jadi kambing kendit itu merangkul semuanya. Kemudian ada yang dikatakan, apabila kambing kendit tidak ditemukan, orang akan mencari yang dinamakan ayam cemani, ayam hitam, pulus. Namun keberadaan ayam cemani, itu sering sekali kalau dicari di pasar-pasar enggak ada, ya ada, tapi sedikit. Kalau ada, mudah didapat. Kadang-kadang harus teliti. Kadang-kadang penjual, pedagang, kadang-kadang membohongi, menipu. Lidahnya dibuat hitam. Semua bulunya dibuat hitam. Tapi ketika disembelih, kok daerahnya masih merah banget. Untuk itu, kalau mencari ayam cemani, harus hati-hati. Harus bertanya pada orang yang pas. Jangan mudah percaya. Barang siapa mudah percaya, orang itu mudah dibohongi, mudah ketipu. Kami lanjutkan dalam ruat bumi. Pada saat ruat bumi biasanya, itu mengingatkan kita harus introspeksi diri, mawas diri, untuk memahamin keberadaan kehidupan, bagian daripada alam semesta. Jika ada penderitaan, apakah itu penderitaan, buat pada diri pribadi, ataupun orang banyak, pasti itu terjadi ketidakseimbangan dari unsur-unsur panca maha buta. Dalam tingkat lebih kecil lagi, kalau ada orang yang sakit, berarti tidak teradanya ketidakseimbangan. Apakah ketidakseimbangan vitamin, apakah ketidakseimbangan unsur-unsur tertentu, ataupun kelebihan. Dan dalam bahasanya orang-orang yang Indonesia saat ini, apa-apa sedikit, ke laboratorium, coba cek kolesterolnya, kurang atau lebih. Coba cek asam uratnya, kurang atau normal, ataupun kelebihan. Dan lain sebagainya. Coba cek tekanan darahnya, kurang atau normal, ataupun lebih. Untuk itu, di dalam rawat bumi, ini diperlukan pendidikan, dan pengajaran untuk pribadi-pribadi, dan bahkan unsur segenap masyarakat. Pendidikan dan pengajarannya, terutama bagaimana, dalam memayu hayuning sari roh. Dalam memayu hayuning sari roh, itu memperindah, mempercantik keberadaan diri kita. Untuk itu, sebenarnya kita harus mengerti diri kita sendiri. Yang mengerti unsur jasmaninya, yang mengerti unsur batinnya. Bahkan ada yang mengatakan, siapa yang mengerti dirinya sendiri, mengerti Tuhannya. Meningkat setelah, memayu hayuning sari roh, yaitu meningkat, menjadi, memayu hayuning bongso. Nah, memayu hayuning bongso, terutama di Indonesia, kita saat ini sering mendengar berita-berita, yang menghebohkan. Adanya banyaknya kejadian, oknum-oknum tertentu. Banyak korupsi, banyak koruptor yang ditangkap. Banyak kejahatan-pekejahatan. Banyak penganiaan-penganiaan. Yang sehingga penganiaan itu, memunculkan lagi, terkait dengan perilaku-perilaku manusia. Perilaku orang yang terdekat. Dengan istilah anak. Polah Bopo Keperadah. Ibu Bapak sekalian yang saya hormati. Minggu-minggu yang lalu, sebulan yang lalu, kita selalu dihadapkan berita-berita televisi. Anak Polah Bopo Keperadah. Ada orang-orang yang menganiaya. David dianiaya. Oleh pemuda. Pemuda itu akhirnya, terlibatlah melibatkan orang tuanya. Anak Polah Bopo Keperadah. Dan bahkan ada istri Polah, suami Keperadah, dan lain sebagainya. Naik lagi. Dari hamemayu hayu ning sari roh, hamemayu hayu ning bongso. Ini harus kita adakan perhatian, kita harus ada ruwat bumi, ruwat nasional, ruwat bangsa. Silahkan nanti Pak Tony, usulkan ke Direkturat Dugaya, dan bahkan sampai ke Menteri untuk meniti lagi, mengadakan ruwat bumi, ruwat nasional di tahun 2023. Dan apabila memayu hayu ning sari roh, setiap mulai, kita mulai dari mana? Kita mulai dari diri kita pribadi. Setelah pribadi, apabila terjadi pribadi satu dengan pribadi yang lain, sudah hamemayu hayu ning sari roh, bisa terjadi hamemayu hayu ning bongso. Dan setelah hamemayu hayu ning bongso, hamemayu hayu ning bawono. Jadi keterikatan pribadi, keterikatan bangsa, dan keterikatan alam semesta, ini saling ketergantungan. Untuk itu, kapan kita harus memulai memayu hayu ning pribadi? Untuk itu, kapan kita harus bertindak? Yaitu dimulai dari diri kita sendiri. Satu lagi, Mas. Rahayu Sagung Dumadi, Maturnuun. Om kamidap kamu repong niri yang kolom reju katup. Om kamidap kamu repong niri yang kolom reju katup. Om kamidap kamu repong niri yang kolom reju katup. yo moro joro moyo yo moran ini romo yo yo silopo polosio yo mitra ratu mio yo mitra satu mio yo 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 satu ring caget melaruh rano popo kacobohin sun oh penuh jorokat atau sawalafada jayanya mohon Oh pokok mohnya yujudho polo satu doko rojo no oh rahayu 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 terima kasih kena to atas pemaparan yang luar biasa sekarang kita buka ruang tanya jawab kepada para peserta yang sudah hadir saat ini silakan yang ingin bertanya silakan langsung menunjukkan tangan atau mungkin bisa kalau bisa langsung online kalau bisa video penampakan dirinya harus terlihat ya jangan hanya terlihat apa foto dari dari apa profil masing-masing monggo saya persilahkan kepada teman-teman sekalian yang ingin bertanya Mas Tony mungkin mulai ya Mas Narto sudah membawakan ininya apa pebicaraannya dengan baik ya saya jadi ingat Mangku Negoro keempat kalau nggak salah ya itu mulat sari rohang rosowani rumong someluhandarbeni wajib meluhang ngrungkepi itu merupakan satu apa ya kata-kata atau kalimat-kalimat petiara yang sangat bagus ya seperti tadi tadi intinya Mas Narto Ki Narto ya yaitu ya ruwat ruwat itu diri kita juga perlu ya jadi berani mawas diri itu satu kemudian kemudian merasa ikut memiliki itu memiliki segalanya ya kemudian juga wajib ikut menjaga ini wajib ikut menjaga saya kira sangat bagus sekali Mas Narto kalau misalnya ya Mas Narto lebih dalam lagi bagaimana simbolis-simbolis-simbolis dari sesajinya Mas nah ini Monggoon kalau bisa dijelaskan sedikit ya karena misalnya sedekah bumi atau ruwat bumi dibutuhkan polo kependem polo kemantung polo kesampar misalnya lah itu mohon kira-kira bisa nggak apa kira-kira bisa membantu kita nggak Mas Narto untuk memberikan satu penjelasan mengenai sesaji-sesajinya simbolisnya terima kasih ya terima kasih ya memang uborampe yang dikatakan sejaji saya lebih baik menggunakan kata uborampe yaitu upacaranya ya memang ada bentuk kalau di dalam ruwat sari roh itu dalam pewayangan ada gunungan pembukanya adalah gunungan ke gunungan gunungan ini mengibaratkan makrokosmos ya muncul gunjang ganjing dan lain sebagainya dalam makrokosmos itu ada lima dunia panca maha putah tanah air api udara dan tanah air api udara dan ether terutama kita berpijak pada tanah tanah ini adalah tanah bersimbol pusatnya kehidupan manusia diantara tanah diantara bumi dan ether yang disitu harus ada energi utama adalah matahari dari tadi antara ini semua kehidupan energi matahari ke tanaman-tanaman tanaman-tanaman itu memancar mengambil energi matahari dalam proses fotosintesa disitu menjadikan ada karbohidrat ada lemak ya ada buah sayur-sayuran itu menjadi makanan manusia jadi makanan manusia itu bagian daripada transfer energi dari alam ke manusia pada yang dikandung di tanah itu ada yang ada di dalam tanah ada yang di atas tanah yang di dalam tanah yang dikenal dengan polo kependem polo kependem itu bagian dari yang diambil adalah pangan alternatif sebelum manusia Indonesia itu mengenal adanya padi padian ya di daerah-daerah tertentu itu mengenal polo kependem polo kependem itu apakah itu telok apakah itu garut apakah itu pohong apakah itu uwi apakah itu bili itu dikenal di daerah-daerah lain satu dengan yang lain itu diambil diambil itu sebagai sarana untuk transfer energi dari polo kependem yang ada di bawah itu kita naikkan ini loh bagian daripada yang akan berubah menjadi energi yang menyusun tubuh kita ini harus kita angkat semuanya biar kita tahu bukan hanya nasi bukan hanya padi saja sebagai sumber pangan tapi polo kependem jadi di situ diartikan bahwa yang tidak kelihatan oleh mata yang ada di bawah tanah itu ada energi untuk kepentingan manusia untuk kepentingan manusia jadi untuk saat ini bukan hanya polo kependem saja jadi kalau untuk ruat bumi bukan hanya polo kependem saja mas ya mas Tony tolong ambilkan adalah unsur minyak bumi minyak bumi yang masih kasar ya minyak bumi yang masih kasar itu biasanya pada orang-orang tertentu minyak bumi yang masih kotor itu yang belum diolah itu bisa dijadikan obat ataupun bisa digantikan penangkal karena di situ terdapat energi yang tersimpan di dalam itu itu yang belum ada di ruat bumi jadi kelak suatu saat saat kalau ngadakan ruat bumi hasil tambang yang kasar-kasar itu diangkat bukan hanya polo kependem saja ya itu yang kedua tanaman-tanaman yang di atas tanah buah-buahan itu juga diambil juga diambil ya itu disusun dalam seperti dalam tumpeng yaitu ke gunungan ada tahapan-tahapannya bagian bawah adalah polo kependem diatasnya lagi ada bagian tengah sampai pada ujungnya dan begitu juga selain buah-buahan hasil-hasil biji-bijian dan sebagainya ada tanaman-tanemannya tanaman satu dengan tanaman yang lain beda-beda unsurnya unsur di dalam ruatan itu unsur-unsurnya mengambil unsur kalau di dalam untuk tanaman-tanaman itu ada unsur kalau di tempat-tempat tertentu ada kelapa ada padi ada tebu hujan dan baginya itu ada unsur filosofinya tebu itu bagaimana antepengkal bu cengkir itu bagaimana menutup pikirnya itu harus dibulatkan semua harus pakai akal budi dan ada warna memperhatikan warna tebu pun harus ada tebu yang bulung bulung itu gambaran dari cahaya gambaran spiritual gambaran kebatinan jadi auranya biasanya orang menyebutkan auranya ungu ungu itu adalah simbol dari aura yang tingkat cahaya yang tinggi itu dari hal tertentu satu persatu belum lagi kambing kendit kambing kendit itu sangat sulit dicari itu warnanya hitam gelak hitam dan disitu bagian punggung sampai bagian perut itu ada bulatan itu putih warna putih hitam dan putih hitam itu adalah bagian daripada sebenarnya ketidaktahuan ya hitam itu ketidaktahuan kelanggenan dan putih itu adalah mewakili cahaya siapa yang mendapatkan cahaya putih dia mendapatkan pencerahan dia mendapatkan kebenaran belum lagi yang lain lagi untuk yang ayam cempani itu pada saat ini dikatakan bahwa kalau luarnya hitam dalamnya hitam itu adalah pertanda bahwa kita lahir dan batin itu harus sama harus ada kebadian harus ada kejujuran apa yang diucapkan keluar dari hati apa yang diarti ada yang sama dengan yang diucapkan itu belum lagi yang berkaitan lingkungan sekitarnya belum lagi ada mengambil air itu dari air nah air ini ada yang mengambil di daerah tertentu di daerah di daerah Cilacap di daerah Tegal dan sekitarnya Guji daerah Guji sekitarnya itu mengambil 13 sumber mata air 13 sumber mata air di tapan tempat tertentu itu harus mengambil tujuh sumber mata air yang mana sumber mata air itu yang mempunyai cerita yang bermanfaat yang baik untuk lingkungan sekitarnya jadi air yang digunakan juga dan disitu ada dupa 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 itu kemenyan itu bagian daripada getah dari getah getah tanaman itu dari kalau di daerah Sumatera banyak getahnya getah kemenyan ada di daerah Kalimantan kalau nggak pakai menggunakan getah menggunakan kayu 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 gaharu itu yang sangat mahal ya di sini orang menggunakan kemenyan dianggap memanggil makhluk halus padahal di daerah kota-kota disitu banyak orang menjual kemenyan banyak orang menjual gaharu yang membeli orang-orang Arab untuk ibadah yaitu jadi ada air digunakan api digunakan dan hasil bumi digunakan dan pada saat ruat bumi semua hasil bumi yang didapatkan hasil bumi yang ada di daerah itu dikumpulkan jadi satu ini persembahan bahwa dari bumi menghasilkan apa saja yang bisa menjadikan energi yang bisa menjadikan kemakmuran rakyat itu digunakan jadi satu ucapan bersyukur pada Tuhan Yang Maha Kasih Tuhan Yang Maha Esa bahwa diciptakan alam semesta tanah udara air api dan manusia dan segenap tanaman dan hewan itu untuk kemakmuran manusia untuk penghormatan leluhur untuk penghormatan penghormatan pada Tuhan Yang Maha Keasa untuk menghormati itu dipersembahkan jadi di ruat bumi umumnya hasil hasil tanah di daerah sekitarnya digumpulkan di jahat 1 kemudian doa ucapan syukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa sehingga itu mengingatkan kita mari kita harus berperilaku yang baik seimbang agar hasil bumi yang seperti yang dipersembahkan ini selalu ada tidak kekurangan sebab kalau apabila banyak hemanya dan lain sebagainya kalau ada omowereng padi sudah tidak ada hilang dan lain sebagainya omatikus dan lain sebagainya rusak polo kependem juga hilang makanya kalau ada tikus-tikus yang banyak tikus-tikus itu jangan sampai dengan teknologi-teknologi sendiri dengan menggunakan apa itu belirang dan lain sebagainya itu merusak orang dulu punya kearifan lokal yang mengatakan bahwa kearifan lokal kearifan lokal untuk mengusir hama tikus di daerah itu mengusir tikus itu tikus orang Jawa mengatakan tikus itu dan bagus ya makanya itu kita harus juga memperhatikan keberadaan dia pada saat itu apabila tani padian banyak dimangsa tikus orang sekitar yang mengetahui orang spiritual akan mengelilingi sawah mengelilingi berputar sawah mengutarin sawah itu tiga kali dengan mengucapkan mantra tertentu dengan mengucapkan mantra tertentu biasanya malam hari dia bisa menganggap bahwa tikus itu ada berkaitan dengan yang namanya dalam tokoh pewayangan itu dadung kawo ya itu dadung kawo dengan mantra tertentu biasanya ini campuran dengan dari kejawen dengan dengan Islam mantra-mantram tertentu biasanya malam hari diputarkan yaitu menggunakan mutarnya ono kitung rumeg soing wengi itu kitungnya rinak soing wengi teguh ayu luputing leloro luputing bilai kabe b jen se-tanda tangburu pen tanaluan nono wan ini miwah pangga biologu naniwong lupo niat mantir toh maling adoh tan ono ngarah mering mami ujuh guna pansir nong saking loropan samyobali saking omopan samimi rudo ulas asih pandu luni saking brojolubotka dikabuk dibanding besi saking wisoto satu galak lulut kayu yang lengah sangar songing landa waniwong lemah miring nyongkapi so ing sing nah itu untuk mengusir hama-hama itu agar ada keseimbangan makanya wlas asih harus ada di situ itu berkaitan dengan semuanya itu sehingga hasil bumi semua dibawa untuk puji syukur itu untuk kesejahteraan kita semua dan bahkan di masyarakat di sana bukan hanya masalah tikus setiap ada hasil panen padi masih ada yang namanya sesaji yang namanya takir yang ada di galengan-galengan itu nah takir itu bagian di situ ada bunganya, ada daudnya, ada nasinya, tumpang kecil-kecil, indok-indok itu itu akhirnya apa? itu persembahan hasil bumi kepada lingkungan setempat akhirnya apa? dimakan oleh para semut-semut dan lain sebagainya memakan itu kita memberikan kesejahteraan pada makhluk sekitarnya untuk itu kita mengingatkan kearifan lokal untuk kesejahteraan manusia, untuk kesejahteraan diri sendiri kita harus menjejahterakan orang lain kita harus menjejahterakan makhluk hidup untuk membahagiakan makhluk hidup yang lain otomatis kebahagiaan ada pada kita siapa yang memberi akan menerima terima kasih dari KPH Winoto Nogoro apa pendapat Bapak tentang penjemparan air dan tanah dengan limbah kimia yang semakin banyak terjadi lalu yang kedua, kita sekarang hidup di jaman milenial dengan mayoritas terdiri dari generasi Z bagaimana cara kita agar mereka bisa menerima itu pertanyaannya di layar chat terima kasih untuk Bapak KPH Winoto Nogoro kalau terjadi pencemaran limbah, pencemaran tanah, penelima kimia itu memang merusak kehidupan kalau zaman dulu di kampung-kampung itu para pengusaha tahu membuang limbah hasil limbah dari tahu itu dibuang, itu ngotorin orang sekitarnya merugikan para peternak sapi, peternak ayam kotoran-kotorannya juga kalau nggak dirawat tidak dibuang baik-baik juga merusak mengganggu lingkungan sekitarnya bau, akhirnya penduduk sekitarnya berada protes menderita kemudian lagi orang-orang yang pakai membuat batik terjadi pencemaran limbah, kimia dari unsur-unsur pencucian batiknya kalau dibuang langsung dibuang ke kali akhirnya kalinya berwarna ikan-ikannya pada mati bau pabrik-pabrik yang membuang limbah kimia ke kali akhirnya banyak ikan-ikan mati akhirnya pada busuk bau busuk berbusa-busa nah inilah makhluk itu biasanya yang menderita itu rakyat yang lemah rakyat yang lemah nah untuk itu sebenarnya ini juga perusak lingkungan namun kalau itu pabrik-pabriknya ditutup juga nanti juga tidak menyejahterakan orang pegawai-pegawai ratusan pegawai yang kalau ditutup gimana ya padahal pegawai-pegawainya dapat penghidupan dari pabrik jadi terjadi dilema lah untuk itu sebenarnya saya minta juga para pejabat-pejabat pabrik penguasa-penguasa daerah komisaris-komisaris komisaris perusahaan apakah itu keperusahaan swasta ataupun BUMN atau BUMD siapa yang jadi komisaris ya ditutulah komisaris-komisaris itu harus ngomong sama direktur-direktur ataupun pengusaha-pengusaha yang mempunyai pabrik ya jadi bapak-bapak yang jadi komisaris yang jadi direktur pabrik ya pengusaha yang kira-kira perusahaannya itu buang limbah seenaknya ya diberitahu lah jangan begitu harus ada pengolahan limbah gimana cara pengolahan limbah menurut ilmu pengetahuan agar tidak merusak lingkungan karena kalau merusak lingkungan akibatnya juga merusak kehidupan masyarakat ya ada yang jadi komisaris kalau yang jadi komisaris silahkan saya justru pesan pesan ya bapak komisaris sampaikan kepada kolega-koleganya penguasa-penguasanya terutama adalah perusahaan-perusahaan yang jangan sampai membuang limbah kimia seenaknya sehingga terjadi pencemaran tanah dan pencemaran air serta pencemaran udara namun harus kita mulai dari diri kita sendiri bagaimana memayu ayuning sariro kita juga sering sekali membuang sampah seenaknya sendiri ada orang-orang tertentu di perumahan tertentu buang sampah bawa motor dibuang di pinggir jalan ini juga tidak baik coba kalau orang lain buang sampah di tanah mereka jadi kita harus mawas diri kalau yang permen makan permen ya jangan buang bungkus permen seenaknya buang di tempat yang sampah buat yang suka ngerokok ya jangan ngerokok di sembarang tempat sebab kalau banyak yang ngerokok ngerokoknya di semua tempat di tempat-tempat terjadi ya juga ngerusak udara coba di dalam satu ruangan ruangan tarolah ada 50 meter 50 meter persegi ada pertemuan nggak ada AC-nya ataupun ada AC-nya yang ngerokok 10 orang 20 orang di dalam ruangan itu kualitas udara jadi menurun sehingga orang bisa sungpek akhirnya banyak orang yang ah keluar ruangan apa untuk itu ya kita semua harus mawas diri bagaimana hidup di zaman milenial dengan mayoritas terdiri generasi bagaimana cara kita agar mereka bisa menerima satu-satunya jalan harus kita mulai dari diri kita sendiri kita berada di mana kita ingat ihajar di Wantoro tiga konsep ihajar di Wantoro yang pertama yang kedua Ingmatio Mangun Karso yang ketiga Tutburi Handayani apabila kita di depan apabila kita jadi pemimpin ya kita harus memberi contoh menjadi teladan yang jadi direktur utama yang jadi komisaris memberi contoh yang jadi ketua contoh ketua KCB komunitas cinta budaya ya harus memberikan contoh bagaimana melestarikan budaya apabila kita di tengah yang memberikan inisiatif memberikan ide-ide memberikan semangat yang baik ya ayo gimana supaya kita bisa baik semuanya apabila kita di tengah kita bersama-sama masyarakat apabila kita di belakang Tutburi Handayani bagaimana kita bisa memberdayakan bagaimana kita bisa memberikan semangat dukungan ini konsep-konsep ini tapi yang diantara lain disampaikan juga Mas Tony peninggalan-peninggalan Paku Bono bagaimana kita bisa merasa bisa memiliki kita bisa bagaimana bisa kita harus merawat bersama untuk itu satu-satunya dengan jalan pendidikan dan pengajaran kalau dengan pendidikan dan pengajaran bagaimana bisa kita bisa mencontoh memberi contoh bagaimana bisa menirukan anak-anak kita menirukan orang tua tadi dikatakan Pak Tony atau siapa tadi bagaimana kalau anak-anaknya pada anak-anak kecil pada menggunakan HP orang tuanya bapak ibunya kakaknya memberikan contoh di rumah juga pakai HP adik-adiknya juga pakai HP terus pakai HP terus jadi konsep kepemimpinan keberadaan kita ingat dihajar Dewantoro di mana kita di depan di mana kita di depan kita bisa memberikan contoh contoh yang baik di mana kita bersama-sama kita harus bisa punya ide inisiatif kita punya kreativitas untuk maju bersama di mana kita di belakang kita menyengkuyung kita memberdayakan maturnuun monggo bapak kapia wino tonagoro maturnuun hormat kita mulai dari diri kita sendiri kita memberi contoh kapan memulainya dari sekarang maturnuun ini namanya disingkat aku belum agung selamat malam silahkan monggo assalamualaikum selamat malam selamat malam selamat sejahtera selamat sejahtera yang terhormat bapak toni mbak ida dan kinarto serta hadirin sekalian yang berbahagia saya tertarik sekali terutama kepada kisi narto bapak kisi narto suaranya enak kok pak hidupnya sangat mengenai kemudian terkait dengan materi tadi memang banyak hal terkait dengan jadat asum dan jadat asum kaitan dengan kekuatan bumi sedekat bumi dan juga dikaitkan dengan hari bumi ada dua hal yang saya tanyakan karena saya tertarik dan juga saya banyak belajar dan banyak belum mengertinya yang pertama terkait dengan ruwatan mungkin tidak-tidaknya pangeruatin diu ya artinya kan seperti yang biasa bapak Tony sampaikan adalah merupakan menghilangkan diu artinya kangkara muta dengan jagat alif saya jadi teringat yang pertama cerita pewayangan ketika jadat kacam masih kecil dia di ruwatan dimasukkan dalam kawasan berat di muka dan itu sudah lengkap terkait dengan empat unsur yaitu di dalam bumi sendiri karena dia kawah kemudian ada unsur airnya terkait dengan magmanya kemudian terkait dengan udaranya artinya disitu banyak suhu yang tinggi serta api karena merupakan kawah dan kemudian itu yang saya tanyakan bagaimana konsep ruwatan di kaitkan dengan ketika jadat kaca masih kecil dalam hal ruwatan itu konsep apa makna apa simbol-simbol apa yang bisa kita dapatkan sebagai generasi muda kemudian yang kedua konsep mengenai sedekah atau katakanlah ruwatan bumi saya berpikir sampai dengan saat ini paradigma kita masih terkooptasi dengan kita sebagai negara agraris sehingga sehingga sedekah acara-acara kegiatan yang dilaksanakan banyak di sana namun kita lupa ketika nusantara ini terbentuk kita sebagai negara bahari negara maritim yang juga sangat-sangat kuat bagaimana konsep nantinya kedepannya yang saya inginkan ada perpaduan juga sedekah laut karena kita juga merupakan negara kepulauan yang belum banyak dieksplorasi artinya apa? artinya sumber daya terkait dengan makanan yang layak dan juga peradaban-peradaban dunia itu banyak di nusantara ini karena jelas disini sangat kaya bagaimana usul penjelengan Bapak di Senato untuk terkait acara lagi ke depannya konsep itu yang disamakan artinya disatukan sehingga mengenai juga kita bukan agar penghasil padi dan sebagainya kita juga penghasil sumber daya laut yang sangat melimpah ruah demikian mohon maaf mohon izin ketidaktahuan saya selamat malam rahayu Maturun Maturun berkaitan dengan Pak Wayangan izinkan saya menjelaskan sedikit kita semua banyak orang tahu tentang wayang terutama konsep contoh ruatan ruat sariro mengambil budaya seni menggunakan seni sekitarnya itu karena mengandung filosofi terutama sebenarnya berkaitan dengan konsep cerita ruatan itu menggunakan cerita tentang murwokolo tentang murwokolo kaitannya dengan berdorokolo berdorokolo itu sebagai waktu namun kalau yang ditanyakan kaitannya dengan gadut kocok gadut kocok itu kita lihat dimasukkan ke dalam kawah condro dimukol di kaca kawah condro dimukol disitu anggap saja suatu tempat yang sangat panas airnya panas ada api dan lain sebagainya dengan adanya dengan adanya kawah condro kawah itu suatu tempat yang panas banget anggap saja seperti gunung itu ada kawahnya pastinya kita ingat secara sosial gadut kocok itu putranya workudoro workudoro itu istilahnya pejabat senopati 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 negara pandawa pada saat ini berarti anggap saja sebagai jenderal keselamatan pendowo itu ada di workudoro rajanya yudhistiro ketika workudoro punya anak itu ada ceritanya kayak masuk kawah condro dimukol ini sebenarnya kalau zaman sekarang anak zaman sekarang anak pejabat itu memang harus dimasukkan condro dimukol gadut kocok jangan zaman seperti dulu itu enggak langsung waktu pemuda kalau enggak dimasukkan condro dimukol malah dia jalan kemana-mana pakai kereta kencana pamer flexing pamer kekayaan pamer gelang emas pakaian yang bagus-bagus kalau zaman sekarang anak pejabat flexing pamer pakai robicon pakai gelang berlian yang istrinya juga pakai emas jam tangan mahal tas dalam pewayangan itu enggak ada rubicon enggak ada apa-apa enggak ada tas dan baginya bajunya seperti itu sehingga cerita zaman dahulu mengibaratkan bahwa anak pejabat pejabat negara itu harus diberi pelajaran untuk kekuatan karena gaduk gocok anaknya wargudoro kelah suatu saat menjadi senopati juga sebagai untuk sebagai pertahanan jadi tentara jenderal perang sehingga waktu kecil pun langsung dimasukkan kawah sehingga untuk menguatkan apa untuk menguatkan ototnya untuk menguatkan kulitnya biar dia tahan penderitaan banyak anak-anak pejabat sekarang saat ini tidak tahan penderitaan tidak tahan kekuatan karena tidak pernah diuji coba tidak pernah dicoba kena panas sedikit ngomel lah gaduk gocok dikasih seperti itu sehingga tumbuh pribadi yang kuat sehingga keluar dari situ artinya cepat dewasa jadi orang-orang yang mendapat penderitaan mendapat pelajaran pelajaran penderitaan pelajaran penderitaan pelajaran penderitaan akhirnya orang itu bisa matang hidupnya gadut kocok bisa matang hidupnya tidak bermewah-mewah sehingga disimbolkan gadut kocok di jandra di muka cepat gede artinya pikirannya cepat dewasa mempunyai kekuatan sehingga memunculkan otot balung wesi dan lain sebagainya bisa terbang dan lain sebagainya itu falsafahnya seperti itu jadi ibu bapak sekalian kalau punya harta benda banyak jadi direktur jadi komisaris jadi apa saja pokoknya kaya raya punya jabatan dan sebagainya tolong putranya diberikan pelajaran tentang menghadapi penderitaan itu kayak apa bukan diberikan hal yang senang-senang saja itu lah kaitannya dengan bahwa yang ruat-ruat itu yang ruat bumi dan lain sebagainya ruat itu bagian daripada budaya sebagai tindakan budaya untuk mengatasi lingkungan sekitarnya yang memunculkan penderitaan yang menjadikan derita kalau gak menjadikan derita gak ada lingkungan gak perlu diruat harus dipulihkan jadi ruat itu memulihkan lingkungan pada dasarnya memulihkan lingkungan lah banyaknya yang tadi disebutkan agraris memang di daerah-daerah sini agraris sehingga yang dimunculkan polo kependem namun kalau daerah-daerah yang ada di sekitarnya itu adalah kelautan masyarakatnya mendapatkan bahan pangan dari laut itu sedekah lautnya ruat lautnya itu yang ditampilkan adalah hasil-hasil laut tapi menampilkan hasil-hasil laut dalam gunungan kan gak mungkin karena hasil laut itu adalah yang hidup kalau gitu kasih aja akuarium akuarium disitu susun akuariumnya disitulah sedekahnya jadi jangan kalau ikan jangan ikan asin itu sudah mati sudah dirawat itu yang hidup yang seger jadi untuk untuk nyusun dalam ruatan itu polo kependem buah-buahan yang yang ada itu adalah yang seger gak ada yang awetan jadi kalau sedekah laut ya hasil laut ingat jangan yang diawetkan termasuk usahakan kita jangan sering jaring jangan makan bahan-bahan yang sudah diawetkan dalam kaleng-kalengan hindari semua harus yang segar sebagaimana segarnya lingkungan kita apakah lingkungan agresi atau lingkungan lautan jadi kesegaran itu diperlukan kita air yang segar udara yang segar cahaya yang segar untuk itu kalau bangun tidur ya pintu harus dibuka cendela harus dibuka biar mendapatkan cahaya dari matahari ini yang udara yang fresh cahaya yang fresh ambil air yang fresh ingat kita sangat ketergantungan kita tergantung kita terikat dengan panca mahabuta unsur air api udara tanah dan ether terima kasih jadi rewatan berkaitan dengan budaya lihat budaya setempat Pak Musaka ya silahkan Pak apa Rahayu 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 ya pertanyaan saya mengenai pewayangan ya mengenai Durga Ruwat nah seperti yang kita ketahui kalau pewayangan ini adalah sistem dakwahnya Kanjeng Sunan Kalijogo nah sedangkan Durga sendiri adalah kepercayaan dari masyarakat Hindu nah percayaan saya Durga Ruwat sebelum adanya Sunan Kanjeng Kalijogo ini bagaimana oh iya nggak apa-apa lah mas nggak maksud saya sebelum adanya pewayangan ini seperti apa gitu lah oh artinya sebelum munculnya wayang di Indonesia kalau sebenarnya konsep wayang konsep nama-nama wayang itu kan dari Mahabharata mas dari Mahabharata sampai gambarnya aja Janoko topo neng gunung Indrokilo iya nggak itu foto sampai itu kan Janoko neng gunung Indrokilo iya itu Arjuna Wiwaha itu konsep lama jadi pewayangan di Indonesia itu ditarik dari konsep Mahabharata diadaptasikan di Pulau Jawa makanya kalau diambil Mahabharata di sana nggak ada nggak ada semar petruk bagong gareng di sini ada ya nggak apa-apa lah dulu sebelum ada wayang ada ruat bumi ruat bumi itu adalah bagaimana karena ada reaksi bahwa manusia itu mengalami penderitaan akibat lingkungan yang rusak ini konsep lingkungannya konsep lingkungan rusak itu tanah gempa tanah ini tanah ini tanah ini gunung ratus dan lain sebagainya banyak hama mereka berpikir bahwa ini pasti ada kekaitan ada kaitan hubungan antara perilaku manusia dengan alam semesta memang ada perilaku manusia untuk itu konsep yang zaman dahulu mengembalikan memulihkan sebab itu dikembalikan kepada manusia untuk itu tadi kita harus mawas diri mawas diri semua harus mawas diri perilakunya kayak apa perilakunya ugal-ugalan maling ngerusak temen membuat penderitaan orang lain mengambil milik orang lain serakah itu bagian daripada itu sehingga pikiran-pikiran orang yang maling pikiran yang serakah pikiran-pikiran jahat yang dari manusia pikiran ini diserap oleh alam semesta direkam oleh alam semesta yang dinamakan akasik rekod rekod itu rekaman rekaman alam semesta jadi kalau zaman HP saat ini apa-apa bisa direkam zaman dulu sudah direkam jadi pikiran kita ucapan kita ucapan saya ucapan bapak ibu semua itu gak ada yang hilang semua direkam oleh alam semesta ucapan kita ucapan yang ini vibrasi-vibrasi getaran-getaran direkam oleh alam semesta nanti sewaktu-waktu akan kembali lagi kita contoh yang paling gampang gema gema kalau ibu bapak waktu kecil atau di gedung kita ngomong-ngomongkan halo ada gema mengembalikan halo halo terus ada halo gema itu ucapan kita diubah lagi dikembalikan lagi itu gema itu terjadi di dalam alam semesta jadi pikiran kita perasaan kita ucapan kita itu akan balik itu diserap oleh alam semesta kalau sudah diserap alam semesta itu hal alam semesta gak bisa kita ralak kita tarik mundur gak bisa itu hukum kekekalan energi hukum kekekalan energi-energi yang kita keluarkan itu tidak akan ada hilang tidak ada yang musnah berubah aja berubah 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 makanya ada konsep siapa yang menanam akan menuai kalau yang menuai kebaikan menanam kebaikan yang akan menuai kebaikan kapan menuai kejahatan menuai ketidakbaikan itu malah lebih cepat coba penjenangan kita semua menebar kebaikan kadangkala baliknya kita mendapatkan kebaikannya lama coba kita menebar kejahatan coba ada orang lewat kita menebar kejahatan dilemparin batu ataupun diludain saat itu juga balik lagi siapa menanam akan menuai wong nandur munduh wong pakarti munduh wong penggawi jadi konsep sebelum konsep ada kalau kunan kali jogo dan lain sebagainya ada ruat bumi itu orang itu mawas diri kenapa ada kerusakan ada penderitaan akibat lingkungan akibat penyakit akhirnya mawas diri akhirnya mereka bersyukur setelah bersyukur mawas diri setelah mawas diri bertindak yang lebih baik lagi kalau hanya bersyukur di dalam mulut saja berdoa hanya di dalam mulut saja tidak ada tindakan sangat kecil hasilnya kalau orang lapar sama saja orang sakit hanya berdoa saja orang lapar hanya berdoa dapat kenyang dapat kenyang ya lama nunggu orang yang ngasih ya lama harus tindakan makan mari kita mulai dari diri kita sendiri Mother Noon bukan pertanyaan ya silahkan Noon Sebu mohon maaf tidak menyalakan kamera karena laptopnya tanpa kamera oh gitu ya saya ingin memberikan pendapat atau taksiran satu tentang Kawah Chondro Dimuko kemudian ruatan dan dupa saya mulai dari dupa dulu Yon Sebu ini Pak Lulut ini Lulut itu nama pribadi atau nama samaran asli dan itu nama permintaan saya sendiri kepada orang tua permintanya dari mana saya lahir tidak diberi nama hanya dipanggil Lulut saja ini cerita sedikit sampai usia 5 tahun saya ditanya disuruh memilih nama nah ditawarkan beberapa nama terus saya memilih Edi Santoso tetapi bersyarat nama Lulut tidak boleh dibuang maka Lulut Edi Santoso tapi tetap lulut yang ngasih nama orang tua karena dipanggil Lulut ya panggilan tapi permintaan semua kan panggilan Pak setelah panggilan baru ditulis ya begitu KTP KTP apa KTP Lulut ya tetap Lulut Edi Santoso ya jelas ampun ya begitu nah begini tentang dupa saya memaknainya sederhana saja saya tidak suka itu menjustice ini yang negatif tapi berusaha membangun logika dan ilmiah logika dan ilmiah berdasarkan pengalaman saya tinggal di dekat hutan untuk untuk mengusir hama misalnya hama babi itu dengan bau-bauan yang berwarna harum dupa bahkan sampai sabun wangi dipasang akhirnya babi tidak mau mendekat memakan pala wijah yang di pinggir hutan kalau dimakan misalnya atau di semak semak dinyalakan dupa minimal nyamuk tidak apa itu mengigit kita begitu juga di dalam ruangan itu tentang dupa lepas itu akhirnya sebagai alat penguatan konsentrasi dan lainnya saya belum sampai kesibu itu tentang dupa kemudian kaitan kawah candra di muka saya membandingkannya dengan tradisi masyarakat tengger disana ada tradisi dukun atau sesepuh seorang anak dukun itu diwajibkan dalam tradisinya diikutkan ke dukun lain ngapi untuk belajar ke dukun lain karena diharifkan suatu ketika menjadi pewaris dukun dari sesepunya dia tapi ada tradisi menyekolahkan atau menggembeleng ke dukun yang lain karena tiap wilayah ada dukunnya sendiri-sendiri sama dengan itu ada kelompok etnis tertentu untuk membangun menguatkan usaha mereka tidak serta-merta anaknya itu kemudian di pasrai perusahaan yang besar tapi disuruh dulu menjadi karyawan menjadi kuli di perusahaan-perusahaan lain artinya di itu membangun spirit membangun watak membangun jiwa bisnisnya itu itu yang saya pahami kaitan dengan kawah candera dimuka dalam saat ini kaitan dengan ruatan saya menerjemahkan tradisi ruatan sekarang sudah bergeser makna yang semula maknanya spiritual kemudian ke hubungan manusia dengan Tuhan manusia dengan alam semesta sekarang cenderung ke arah perubahan ini terjadi permasalahan dampaknya di generasi generasi muda sekarang berdampak tidak memanai itu sebagai suatu yang kehakitian tapi hanya yang ya sepatnya ya sesaat hiburan saja nah tantangannya bisa kita mencontoh ke masyarakat Bali yang masih kuat bahwa para sesepuh di Bali tidak serta merta itu melarang itu menyuruh tapi memberikan penjelasan makna maknanya ini yang anehnya kita orang Jawa ini yang cenderung simbolis kurang penjelasan ini tanggung jawab kita untuk menjelaskan kepada generasi muda itu terima kasih maaf ya oke terima kasih Pak Lulut ya memang kaitannya dengan apa kawah condor di muka itu bagian simbolisasi juga itu bagian dari pendidikan dan pengajaran semua tadi harus konsepnya harus ada pendidikan dan pengajaran beda anak pendowo sama anak kurowo kalau anakku pendowo contoh tadi gadut kocok dimasukkan kawah condor di muka itu bagian daripada pendidikan dan pelajaran sakit penderitaan tidak bersenang-senang beda dengan anak kurowo anak kurowo tidak masukkan kawah condor di muka flexing pamer harta senang-senang mabuk-mabuan makan yang enak-enak jadi beritanya kan di bawah yang nanti istilahnya kalau anak-anak kurowo mabuk-mabuan anak pendowo tidak ada yang mabuk-mabuan gitu ya jadi prinsipnya itu bagian daripada pendidikan dan pengajaran kalau dalam pendidikan dan pengajaran itu ada tembang bagian mocopat atau apa ya mas Aji atau pak Tony ngilmu iku kala kone kanti lagu apa ya ngilmu iku kala kone kanti lagu iya pak pak Tony apa ya ilmu iku kala kone ganti lagu lupa 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 nanti muncul lagi yuk makasih tanpong kastegese kastnyantosani santoso disitu lagi sentosa oke makasih ya makasih mas ada lagi pertanyaan oke saya rasa gak ada ya oke Kinato mungkin bisa memberikan closing statement sebelum saya menyerahkan kembali ke mas Tony untuk closing statement kaitannya ruat bumi kita harus kembali pada diri kita sendiri kita mulai mawas diri mempelajarin menghayatin lingkungan kita kalau lingkungan kita tidak baik harus dimulai harus diperbaikin jadi harus memayu hayu ning sariro memayu hayu ning bongso yaitu agar lingkungan kita menjadi lebih baik lagi dan kaitan dengan ilmu iku kalau konekan dilaku laku itu tadi adalah contohnya kalau zaman sekarang kita belajar dengan tekun kita harus belajar dengan tekun tidak dengan enak-enak mari kita bekerja dengan baik bekerja dengan tekun dengan disipin berpikir dengan baik berpikir dengan baik dan kita melakukan sesuatu diterapkan dengan diri kita sendiri kalau tidak mau dijubit jangan menjubit kalau tidak mau dihina jangan menghina kita menghawas diri dan tetap belajar dimulai dari sekarang terima kasih terima kasih banyak mas Tony atas pemaparannya yang luar biasa sebelum saya menyerahkan kembali kepada mas Tony saya sedikit memberikan sedikit apa resumen ya mungkin atau yang paling jelas saat ini kebetulan saya tinggal di Bali di tanggal 22 nanti ada hari laya nyepi di tanggal 21 pas film itu ada pengerupukan pengerupukan itu bagian dari ruat bumi atau kalau disini disebutnya pembersihan sebelum kita memasuki tahun baru rusaka nah sebelum memasuki pengerupukan malam sebelum film itu catatan ini didapat dari Lontar Sundarigama dan Sangyang Aji Suamandala yang dirimuskan dalam bahasa Jawa kuno loh sebenarnya jadi orang Bali itu masih menggunakan bahasa Jawa kuno untuk membaca itu dilakukan melasti jadi besok sebagian besar desa yang ada di Bali semua melakukan melasti melasti itu dilakukannya di laut itu bertujuan meningkatkan serada dan bakti kepada manifestasi Tuhan Yang Maha Esa yang ada di bumi itu untuk menghanyutkan penderitaan masyarakat menghilangkan papak dosa dan mencegah kerusakan alam jadi di Bali itu sebenarnya setiap tahun itu dilakukan ini yang memang mungkin hilang di bumi Jawa atau sekitarnya nah seperti tadi pertanyaan Mas Agung di laut tidak ada ada di laut di Bali itu kan konsep segara gunung segara itu laut gunung itu darat jadi ada kegiatan dilakukan di laut ada kegiatan dilakukan di darat nah di Bali sendiri ruat bumi ini ada penamaannya macam-macam kalau di Bali di dalam di Jawa ada ruat sariro itu disini disebutnya melukat setiap diri harus melakukan pelukatan untuk pembersihan pemurnian kembali halo ya halo silahkan halo oke nah itu yang masih tetap dilakukan jadi kesimpulannya ini kita ruatan bumi pada dasarnya merupakan sebuah tuntunan kepada kita umat manusia masyarakat luas dimanapun tinggal agar selalu ingat pada alam lingkungan dan hubungan timbal balik antara kita manusia flora fauna yang ada untuk saling hidup selaras berdampingan dengan alam ruatan bumi sejak masa megalitik sampai masa sekarang peristiwa ini dari peristiwa bencana ke bencanaan selalu terulang kembali oleh sebab itu para leluhur kita peristiwa tersebut diingat dan dicatat baik dalam pikiran maupun dalam bentuk naskah-naskah kuno salah satu cara untuk mudah mengingat dan sekaligus melakukan penghormatan kepada mereka yang terdahulu kalau kita sebut leluhur yang menciptakan tradisi yang diikuti oleh kita saat ini masyarakat generasi penutusnya yang mewarisi tradisi tersebut dengan sukacita dan memaknai artis simbolis yang tergandung dalam segala macam bentuk upacara tradisional tersebut esensi penting dari penyelanggaran ruat bumi adalah menguatkan iman rasa syukur mengingatkan kepada san pencipta melakukan kegiatan silaturahmi perseduluran antar warga masyarakat tetap terjaga dan ingat kita masih berpijak di bumi sehingga tidak terpecah belah dengan alasan apapun oke demikian kira-kira penuturan saya malam ini sebelum itu saya sangat berterima kasih kepada sedulur sekalian yang telah hadir bapak-bapak karena disini rupanya sendiri saya yang ada perempuannya saya kembalikan lagi kepada mas Tony sebelumnya saya aturkan rahayu 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 om santih 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 om terima kasih Mbak Ida sudah membawakan acara ini dengan baik juga terima kasih Kinarto saya jadi ingat waktu Pak Jokowi menjadi Presiden pertama kali dia utarakan yaitu revolusi mental ini saya kira memang kita ini boleh dibilang harus diingatkan lagi revolusi mental artinya program itu kayaknya nggak jalan kalau menurut saya gitu beda kalau kita lihat seperti saya sering di Malaysia di Malaysia toleransinya bagus kemudian hal-hal yang kecil saya perhatikan misalnya ada jalan yang bolong perjalanan asfal yang rusak dua hari saya lihat itu sudah sudah betul lagi sudah dimenerin lagi artinya itu saya lihat bahwa mereka atau pejabat atau pegawai-pegawai yang menguruskan mengenai jalan raya itu sangat sadar banget bahwa ini mencelakakan orang langsung ditutup inilah kita makanya revolusi mental perlu diingatkan kembali makanya dari semua yang diutarakan oleh Mas Narto Kinarto tadi itu sangat mengingatkan saya juga dengan kata-kata yang kalimat-kalimat yang pernah diutarakan oleh Mangku Negoro sekawan kalau tidak salah yang tadi mulat sariroh hangrosowani artinya itu kita harus berani untuk mengintrospeksi diri itu satu kemudian rumongsa meluh handa terbeni jadi kita harus mengurasakan ikut memiliki itu penting sekali nah yang ketiga adalah wajib meluh hangrung kepi yaitu wajib ikut menjaga dan membela ini yang tampaknya mulai hilang sehingga terjadilah hal-hal yang seperti tadi anak pula bopo keprada kata Kinarto saya kira ini tema malam ini ruwatan ini cukup bagus ya untuk kita kita saling melakukan introspeksi ini refleksi dari keadaan yang ada di Indonesia dan saya kira revolusi mental harus dimulai lagi nanti kalau misalnya ada presiden baru saya kira harus itu entah mungkin badannya itu siapa yang harus melaksanakan atau mungkin dari BPIP misalnya atau dari mana ya Kemenko PMK misalnya itu harus mulai dibikin konsepnya dibikin programnya tidak peduli apakah itu sudah kuno apakah itu tidak tidak merupakan ketinggalan zaman dari modernitas ini gak perlu yang penting tadi ruwat sariro itu penting sekali ya terima kasih Kinarto terima kasih para peserta webinar terima kasih Mbak Ida saya menutup acara ini dengan salam budaya rahayu 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 terima kasih Terima kasih.